Sudah berapa kali zaman itu dimulai dan kemudian berakhir secara cuplikanya yang sudah saya wedarkan di beberapa judul itu mulailah kejadian dari Adam endingnya adalah Noh yang membuat kapal dalam peristiwa banjir seluruh buh dan kemudian terjadi zaman baru sebagai dasar iman melalui Bapak Abraham berakhirnya sebagai utusannya yaitu Musa terjadinya di dalam perjanjian lama selanjutnya melalui Yesus zaman baru datang terjadi perjanjian baru sebagai hal kerajaan Yesus menyelesaikannya kisah para nabi dan yaitu gambarannya itu menjadi sempurna melalui Yesus membawa ilustrasi sebagai kisah hal kerajaan itu datang dipersiapkan masuk proses sebagai anak kerajaan yang kekal sehingga dimulailah untuk bisa memahami rencana tentang hal kerajaan yang kekal bukan seperti kerajaan Solomon jadi yang perlu saya bahas disini nanti adalah akhir dari zaman perjanjian baru yang akan memasuki di dalam zaman wahyu sudah dinyatakan di dalam hal rohnya tapi lebih dulu kita telusuri secara singkatnya dari mulai iman seseorang beriman itu terjadinya karena dari mendengarkan kemudian percaya sehingga iman itu tidak perlu berpikir kalau pun berpikir hanya untuk konsep hidupnya yang vanain lalu berharap terjadi tetapi kalau dengan imannya sudah manunggal di dalam firman karena melakoninya maka mulailah terjadi perang individual martir jihad sampai dengan akal budi yang menjadi baru bisa memahami bukan karena iman tapi memahami yang benar dari firman firman dan firman itu kalau sudah manunggal bisa membenda ke dalam jiwa seseorang bukan hanya menilai dari perkaranya yang baik dan yang jahat hanya mengadili tapi bisa memahami dari jiwanya seseorang nah itu akurat tidak hanya menjadi pendakwa dan penuntut tapi ketika kita berpikir seperti di dalam firman yang mengatakan bahwa kita ini bisa mempercepat hari kedatangan Tuhan apabila kita ini tidak berputar-putar sehingga menjadikan arti hidup bagian jasmaninya yang terus bersambungnya bahkan sampai berjilid-jilid maka yang perlu kita renungkan ketika dipimpin dari pemahamannya seorang yang berkarunia nabi arti hidup berputar kembali dalam firman perjanjian lama itu yang terulang untuk membawa kita itu mundur beribu-ribu tahun bukan iman yang mundur tapi jadi mengharapkan seorang pimpinan yang disertai kuasa yang seperti Raja Saul, Raja Daud maupun Raja Salomu meskipun itu para nabi yang menerima pewahyuan maupun firman tidak bisa mengelak kalau pemahamannya itu untuk arti hidup di bumi ini saja sehingga terbukti dengan dipnubuatkan bahwa Yesus akan menjadi baginda Raja segala Raja di bumi ini secara pemahaman real walaupun untuk memahami pewahyuan waktu Yesus sebagai firman hidup datang ke dalam dunia ini karena nabi itu seorang hamba nah berbeda Yesus itu dari dalam dari manung galing Allah dan roh kudus terjadinya maka gerakan manung galing Allah dan roh kudus terlahirnya bayi Yesus suara perkataan firman itu direfleksikan oleh Allah dalam kandungan perawan suci Maria para malekat ini yaitu terutama Gabriel ketika membawa firman dan pewahyuan untuk disampaikan kepada para nabi dari mendengar dan hanya melaksanakan perintah firman yang untuk dimubuatkan maka disampaikan kepada para nabi yaitu para hamba Tuhan namun tidak diberi memahami rencana yang ada di dalam roh kudus itu bedanya visi dan misi anak dan hamba maka masih menjadi perumpamaan sampai terus dijadikan ramalan padahal itu berasal dari pewahyuan adalah menjadi rahasia ilahi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah itu tetapi ketika firman itu manung galing di dalam roh kudus tidak ada yang menjadi rahasia diberi pemahaman oleh roh kudus pada awalnya Yesus itu datang sebagai kuasa mujijat yang terjadi melalui namanya dinyatakan firman hidup ini pun disalahpahami karena tidak ada satu namapun yang melebih nama Yesus bahkan sejak dari kejadian nama Adam pun sampai akhir jaman nanti tidak ada satu namapun yang mempunyai kuasa seperti nama Yesus sebagai nama yang menebus, yang menjamin, yang membangkitkan sebagai tandak melebih dari nama segala nama yang ada di bumi terjadi pengharapan di dalam jiwa seseorang yang percaya ada kuasa di dalam namanya supaya bagi mereka yang percaya terjadilah iman dan iman itu hidup di dalam tubuh dan di dalam darahnya untuk memimpin yang berjalan salib mengalahkan individualnya namun firman itu yang memberi hidup sampai menerima janji kebangkitan hidup sebagai manusia baru arti hidupnya menjadi kekal seperti dirinya ketika Yesus mempersiapkan diri sebagai level sesuai kurban ketika dia mati dan bangkit pula terjadinya maka semua rencananya itu terlaksana seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 16 Maka bagi pengikut Kristus firman hidup dengan pemahaman oleh roh kudus yang sudah disebut sebagai anak tandanya yaitu firman menuju jalan salib membentuk kriteria memuridkan tentang arti hidup kekal tapi kalau firman dijadikan janji padanya dari level haba, karunia nabi dan janji itu kalau sudah tidak terjadi secara realitanya jadilah seperti menggagai bagi seorang nabi tidak diberi kuasa dan tidak diberi hak untuk menjamin masuk surga dan masuk neraka sedangkan Bapak Abraham saja sebagai nenek moyang dari para nabi dia tidak berhak untuk menjamin kerajaan surga dan neraka jadi itu justru namanya melancangi keilahiannya sebagai nabi pada zaman Samuel dan nabi-nabi di perjanjian lama mereka itu untuk memberkati mengurapi penguasa para raja-raja setelah hal kerajaan datang yang diberitakan oleh Yesus dan para rasul nah itulah batas di akhir zaman kalau masih mengurapi penguasa dunia ini jadi nabi palsu tapi kalau karunia nabi itu masih ada kriterianya seperti Yohanes Pembaktis meluruskan jalan pertobatan bukan membawa janji-janji jadi ini sebelum dan sesudahnya batasnya itu adalah Yesus dan para rasul apabila karunia yang disebut sebagai nabi besar jika lo menerima pewahyuan untuk meluruskan pemahaman yang salah jalan pertobatan seperti Yohanes Pembaktis jadi ini bedanya seperti yang pernah diajarkan langsung oleh Tuhan kepada saya pribadi bagaimana membedakan nabi palsu dengan nabi dan dengan anak sebagai orang yang beriman itu terseret oleh pengharapan dipikir mereka yang mempunyai jabatan baginda raja-raja yang diurapi para nabi untuk bisa membawa mereka sebagai pemenang dan menguasai bumi ini bahkan selamat menuju sampai ke alam kekal itu yang dipikir tapi sesungguhnya yang benar melalui yang tampak dari kasat mata adalah menjaga hidupnya suci kudus melalui ibadahnya dan hidup oleh firman menembus jiwanya mengalahkan individual akan bertemu dengan pemahaman kehendak dan rencana roh kudus saat itulah yang layak menerima kebangkitannya masuk ke dalam zaman baru yang ada di wahyu masuk ke dalam kesempurnaan yang diperkenan bagi rencana dan kehendak roh kudus seperti proses metamorfosa nah karena Yesus gambar Allah di bumi ini sudah sempurna barulah saat itu iblis menjadi sadar kalau sudah kalah dan dia terjebak terputus rantainya mari kita menelusuri yang terjadi di dalam alam rohnya itu kitab wahyu 20 tentang kerajaan seribu tahun wahyu bab rong puluh aku tumuliwruh ono moleikat tumedak soko suwargo ngasto kunci teleng pali menganing pati lan rantai gede ing astani moleikat maunya pengnogo si ulo kang soko jaman wibitan iyo iku iblis utawa setan nuli dirantai sebu tahun lawasi banjur diun calaki menyang teleng pali menganing pati nuli katutup lan ing sandu mure disegel supaya iblis utawa setan iku ojo nasarake poro umat mane sadurungi genep sebu tahun mau sawuse mangkono bakal kacolake sawatora mongso aku banjur meruh dampar-dampar lan kang podong lenggai sarto podo diampili pangu waos kanggu ngatili aku ugo meruh nyawane wong-wong kang wis katigas guluni margo soko paseksini bab yesus lan margo soko pangan dikani ala kang ora podo nyembah kewan iku dalah retani sarto kang ora nampani tengger ono ing badu ilan ing tangani iku kabeh podo urip mane landere ngeratoni bareng karu kristus lawasi sebu tahun nanging wong-wong matilianiku ora podo urip mane sak durungi genep sebu tahun mau iku patangen kang kapisan rahayu lan suci wong kang kaparingan panduman gelap itu terus mengikuti di dalam setiap gerakan ala dan ketika yesus lahir di dunia ini iblis terobsesi itulah yang membuat iblis terjebak oleh yesus dia memburu yesus ke dunia yang vana ini sebab dikiranya yesus akan menjadi raja segala raja di bumi ini menjadi baginda yang berkuasa itu kan keinginan iblis jadi dia mengikuti yesus terlepaslah saat itu turun ke dunia nah sengaja dilepaskan rantainya semua umat beriman memahami jikalau kedatangan mesias ini akan berkuasa menjadi raja di atas segala raja karena iblis pun memahaminya seperti itu jikalau yesus akan menjadi raja bahkan lebih hebat daripada salomo lah iblis itu bagaikan kawulonya yesus menempelnya itu tapi penyesalan iblis kan dia tidak bisa lagi naik untuk menjadi bayangan gelap menguntit ala bahkan tidak bisa pula menjadi bayangan gelap yesus karena yesus kan sudah mati di kayu salib dan ketika yesus bangkit berkuasa di kerajaannya telah menjadi ala yang menunggah di dalam rohnya yang kudus sebagai firman dan nafasnya sebab ketika hal kerajaan itu datang meskipun dunia ini kita kalahkan dengan kuasa iman terjadi tapi individual yaitu kawulok yang menjadi bayangan gelap bagi kita yang terus menghalangi untuk kita itu dilepur di dalam firman hidup masuk perkara roh dialah penentang utama kita telusuri wahyu 20 tentang iblis dihukum sekwisih genep sewu tahun iku mau iblis tumuli bakal kacolaki sokong pakunjaran sarto bakal metu nasaraki poro bong sokang ono yang kiblat papat yaitu gok lan magok bodo dikerikati kacak maju peran cacai koyo wedi ing segoro tumuli bodo ambiuk meratani sa indenging jagad sarto ngepung pasang rani poro balani wong suci lan kudo kang kinase iku nanging hanjur ono geni tumurun sokong langit memongso wong wong mau teni iblis kang nasaraki wong wong mau nulika cemplung aking segoro geni melirang yaitu panggonani kewan lan nabi palsu mau lan iku bakal bodo kasek sorino wengi ing sak lawas lawas pada masa iblis setan itu dilepas dan yang pasti harus terjadi perang salib saat perang salib ini pernah salah dipahami oleh umat kristus dijadikan masa yang diperpanjang sebagai perang agama sehingga masa dan timingnya bagi hal kerajaan itu tidak tertangkap secara benar untuk perang ini tidak jadi selaras jika disertai senjata kuasa dan mujijat sebab itu hanya berguna bagi iman bagi keselamatan daging dan darah maka kalau kuasa iman di dalam nama yesus atau kuasa di dalam darah yesus sudah tidak ampuh lagi maka saat itu harus diperlengkapi dengan senjata kuasa firman hidup sebab perang salib seperti perang dunia kedua ini hanya dengan kuasa firman itu yaitu manung galing hidup di dalam firman dari ngelakoni dan harus menghadapi tidak berlari dari kenyataan firman itu akan hidup sampai bisa dirasakan kuasa firmannya sebabnya yang jadi musuh utama itu sudah ada di dalam kita yang sudah mendara daging sehati dan sejiwa tipu daya pengajaran dan pemahamannya bahkan yang telah mencuci otak setiap manusia menjadi logika dan konsep hidupnya pentingnya jika kita telah mengalahkan individual yaitu kawulo supaya kuasa firman itu menjadi hidup tidak terhalang sebagai perang yang diartikan di dalam wahyu yaitu perang kok magok itu saat kedua kali kita itu berperang untuk jalan itu yang sudah harus diluruskan mempersiapkan bagi arti hidup kerajaan gengal itu datang dan dimenangkan nah jalan itulah jalur kok magok yang menghadang ini adalah kawulung kita bisa mengkhianati kita bagi mereka yang bisa terseret dan kalah perang di area kok magok itu karena tidak mengalahkan individual kejadian itu pun pernah dialami oleh Yesus waktu kok magok itu terjadi percobaan di padang hurun dan aslinya logika dan konsep hidup kawulungnya itu ditangkap oleh Yesus sumbernya dari iblis karena sudah diberdaya Yesus adalah firman tidak terberdaya bisa membedakan bukan hanya yang baik dan dengan yang jahat iblis itu baik disitu perannya tapi di dalam pengadilan tahta putih itu tapi yang diadili adalah dari timbangan membedakan yang jahat dengan yang benar maka kejahatan itu baru bisa tersingkat sebab maha adil dia menelusuri sampai rohnya kita telusuri wahyu 20 tentang hukuman yang terakhir aku banjur beruh dampar gede putih lan panjengani kang lenggah ingkono bumilan langit podo sirno soko ngarsani lan bis ora ketemu maneh dunung aku tumuli beruh wong mati gede cilik podo ono ingar dampar iki kabeh kitab banjur podo kabuka lan ono kitab liyani kang ugo kabuka yoiku kitab kau lipat wong wong mati mau tumuli podo diadili miturut panggawini ade dasar opo kang katulis ing kitab-kitab mau sagoro banjur masrah haki wong wong mati kang ono ing jerun opo dene pati lan kratone pati itu podo masrah haki wong wong mati kang ono ing kono sarto iku kabeh podo diadili miturut panggawini dewe-dewi pati lan kratone pati banjur podo kajegoragi ing sagoro geni iku pati kang kapindu sagoro geni saben wong kang jenengi ora katulis ono ing kitab kau lipat mau iku kajegoragi ing sagoro geni mengapa dikatakan bumi dan langit bisa menjadi lenyap tercinta bumi dan langit baru untuk pemerintahan tah-tah putih itu jaman yang baru kali ini memasuki tahap kehidupan yang dipimpin oleh kuasa roh bukan melalui tubuh dan darah sebagai manusia yang kepenuhan tapi pemerintahan yang ada di dalam kuasa firman itu hidup disertai oleh kuasa roh kudus jadi untuk menyatakan kebenarannya bedanya pengadilan di dalam jaman baru yang pertama dan jaman baru yang kedua maka jaman baru yang ketiga ini yang berarti membedakan yang jahat dan yang benar semuanya akan dinyatakan ending dari arti kehidupan yang kedua diadili lebih dulu nah kemudian ini yang datang sudah harus hidup bagi roh untuk roh yang menilai itu adalah roh jadi bukan ditimbang secara iman perbuatan yang baik hidupnya yang saleh itu tampak semua yang dinilai pengadilan roh itu yang tidak tampak pun ditimbang jadi yang dikatakan diadili itu yaitu dari perbuatan imannya jadi ini pengadilan tahap yang kelas berat bagaimana menyelesaikan endingnya ini yang diadili imannya itu sudah penuhian perbuatannya apakah sudah sesuai kurban yang benar sebagai orang-orang yang disebut hidup di hadapan Allah tapi pengharapannya yang berbeda apakah yang diharapkan sebagai orang-orang yang hidup bagi firman yang penting di dalam pengadilannya tidak ada yang tersembunyi di dalam pemerintahan baru maka yang diartikan orang yang mati di dalam arti hidupnya itu adalah orang-orang yang beriman tapi diperbuatannya itu tidak sesuai bagi level kurban nah apa kurban yang diperkenan itu ya tentu saja perang individual itulah makna kurban diperkenan dihadapannya sebagai orang-orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan layak untuk masuk ke tahap pemerintahannya yang ketiga yang dipimpin langsung oleh kuasa firman hidup disertai roh kudus nah manunggalnya kuasa Allah yang secara komplit maka penuhian ini yang sudah diajarkan oleh Yesus yaitu tentang gadis bodoh dan gadis bijak anak sulung dan bungsu tentang perumpamaan lalang dan gandum maupun kirbat lama dan anggur baru dan seterusnya sudah masuk kategori para wali para imam para hamba Tuhan syarat untuk bisa masuk zaman baru langit dan bumi baru ke dalam taktak putih semua tentang hal kerajaan zaman baru itu akan dimulai dari dasar kasihnya yang akan ditimbang kasih itu pun ada bedanya ada bobotnya nanti nah ini bagi orang yang dasar kasihnya belum sempurna level bobot kasih sesama belum tentu bisa mengasih alat itu bisa hanya level kebaikan pada sesama nah ini yang harus dipahami kasih sesama sebelum bisa mengasih alat yaitu nama Yesus yang menjadi kurban dijadikan tahuhan tidak mencukupi bagi standar pengantin yaitu Yerusalem baru tapi bagi orang yang mengasih alat yang terutama itu otomatis dengan segenap hati segenap perbuatan dan segenap akal budi pasti kasih itu sempurna setelah proses kurban diperkenal dasar kasih masuk proses sebagai Yerusalem baru maka levelnya pengantin bagi mempelainya nah itu bedanya level kasih sempurna adalah level segenap auranya dikurbankan dan segenap fasilitasnya di luar bahkan rela kalah dalam kehidupan masa kini karena mengikut Tuhan untuk supaya menjadi sebagai pemenang bagi kehidupan yang akan datang pengadilan tatah putih ini sudah bukan pengadilan antara baik dan jahat namun tatah putih ini pengadilan secara rohnya langit dan bumi sudah dihilangkan bahkan tidak ada yang tersembunyi meskipun di dasar lautan harus menyerahkan orang-orangnya di julang maupun harus melepaskan semua tawanan untuk diperhadapkan kepada Allah jadi tidak ada lagi tempat persembunyian di goa di gunung-gunung maupun di hutan-hutan semua harus dilepaskan untuk diperhadapkan kepada Allah yang diartikan disini adalah pengadilan dari hal rohnya jadi bukan diriat karena saleh dan karena bahaya perbuatannya berbeda dengan perang pertama dan kedua ini adalah yang ketiga pengadilan secara roh sebagai contoh dari suami istri yang saya kenal pada waktu proses ibadah dan ketaatan dan kesalahan hidup sehari-harinya istrinya itu ternilai sebagai istri yang setia sangat baik pula kepada siapapun juga tapi pada waktu diproses untuk menjadi pelaku firman yaitu mengubat bukan tabiat buruknya tapi untuk mengalahkan individualnya mengalahkan kepentingan orang-orang yang dikasihinya itu yang diutamakan bisa berani pelanggaran demi untuk orang-orang yang dikasihinya itu menjadi penyebab kasih kepada Allah itu menjadi suam perjuangannya itu sulit untuk dibawa mengasih Allah sebagai yang terutama terlebih masih banyak lagi orang-orang yang disayanginya entah Tuhan jadi di dalam urutan yang keberapa tapi suaminya yang hidup sehari-harinya sangat berandalat berkali-kali jatuh di dalam dosa sepertinya sulit untuk diperbarui tapi pada waktu firman itu bisa dipahaminya bisa ditangkapnya dan menjadi takut akan Tuhan sehingga menjadi pelaku bisa menjadi tanah yang subur terjadi proses manunggaling di dalam firman itu lebih cepat berbeda dengan istrinya yang baik dan setiat tapi pada waktu diproses di dalam firman sulit untuk menjadi manunggaling di dalam firman yang dikatakan hidup itu ialah yang taat dipimpin oleh roh kudus selaras dengan firman itulah hidup pengadilan taktak putih itu berbeda dengan pengadilan manusia berbeda dengan pengadilan agama seperti tidak ada yang tersembunyi meskipun terselubung di dalam kebaikan dan kesalahan itu tapi kalau dari dalam jiwa dan rohnya ikut dinilai bobot dari iman yang ada di dalam itu pengharapannya dan bobot kasihnya yang ada di dalam itu sesama dan segenap maka itu baru yang dikatakan perbuatannya hidup atau mati yang benar yang bagaimana bukan seperti manusia dinilai dari luarnya nah itu bedanya penilaian manusia dengan penilaian Tuhan suatu kejahatan di dalam pikiranmu saja dinilai dan di dalam hati saja sudah diperhitungkan kalau sepertinya hidup secara realitanya itu orang yang baik dan orang yang salah nah ini siapa yang mengetahuinya ringkasan dari yang saya wedarkan hari ini intinya adalah akhir jaman dan terjadi jaman baru yang terjadi oleh dasar kasih di dalam kita perjanjian semua sudah digenapi maka semuanya itu sudah selesai yang ada di wahyu itu segala sesuatu dipahami secara roh yaitu kuasanya firman hidup disertai roh kudus yang akan berkuasa di jaman baru lantas bagaimana cara dia memimpin pemerintahannya kalau di nusantara berbicara tentang satrio peningit nah ia itu kan tidak memunculkan fisiknya jadi namanya peningit kan itu hanya dipakai yang disampaikan kepada seseorang itu kalau di firman wahyu ini peningit adalah untuk menyatakan kebenaran yang sesuai dengan standar Allah yang dikatakan benar bukan standar agama tidak peduli itu para wali para imam para nabi maupun siapa saja dibongkar kalau sudah timingnya semua itu akan ditelanjangi nah perlunya untuk perang saling untuk mengalahkan individual sampai ketika kebenaran yang datang itu menyatakan maka firman sudah menyelesaikan menyucikan yang di dalam sudah tidak ada kejahatan yang bersembunyi di dalam suci kudus oleh firman bukan karena ibadah itu yang terjadi di dalam kuasanya dan firman hidup yang disertai nafas roh kudusnya roh sucinya orang-orang yang dikatakan tidak tertulis di dalam kitab kehidupan berarti orang-orang yang standarnya itu tidak memenungi ibaratnya kejahatannya itu seperti roh-roh jahat yang bersembunyi di gunung-gunung di gua-gua di lautan di hutan maupun di dalam tubuh manusia yang tidak terpedak itu adalah individualnya itu semua akan dimuntahkan dikeluarkan diadili ini yang dimaksud dengan dikupas dibongkar karena dia roh suci roh kudus sedangkan dunia teknologi saja sudah bisa dipasang di mana-mana maka yang dilemparkan bagian yang tertolak itu bisa saja dipakainya ada di suatu negara suatu tempat yang membebaskan segala kejahatan dengan kata alih-alih demokrasi tidak bisa dihendal bahkan penyakit dan virus dan bencana semuanya bisa menuntut demokrasi seperti yang ada di gambaran wahyu 20 tadi itu disitu juga tempat iblis yang dirantai di jurang-jurang di gua di gunung-gunung itu sudah dilepaskan jadi sudah pada odol jadi ikut berdemokrasi di negara itu tempat kejahatan bebas berkreasi dan terus berfantasi orang-orang yang beragama orang-orang yang beradab tetapi secara jiwanya secara spiritnya itu semua liar karena pengadilan ini adalah roh kembali lagi kepada dasar kasih nah dimana tempat untuk bumi baru memulai dibangun pasti ada tempat yang dasar kasih itu disisakan seandainya itu negara masih ada di bumi ini yang dipakainya tempat itu yang bisa menghandle yang peduli bangsanya dan bangsanya suka tidak suka bisa diatuk sehingga di situ kejahatan yang ingin bebas tidak bisa hidup di negara seperti itu maka jangan menilai sesuatu itu seperti sudah jadi konsep hidup manusia nah disitulah terjadinya juga mulai menghidupkan akal budi yang baru supaya tidak jadi seperti zombie cara berpikirnya seperti sudah dimasuki cacing rambut kuda amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.